Bisa langsung ketik kanva.com Nah ketika masuk seperti ini Ada pilihannya masuk dan daftar Kalau kalian belum pernah buat Belum pernah login kanva Kalian bisa pilih daftar Klik daftar Nah disini ada lanjutkan dengan google, facebook, apple Kalian pilih email kalian Nah ini lanjutkan dengan email Klik Lalu masukkan email kalian ya Nah lanjutkan Nah tinggal tulis deh nama depannya siapa Lalu sandi Nah ini passwordnya Silahkan bebas Tapi ingat ya passwordnya harus diingat Kalau sudah Pilih Oke Nah kalau sudah pilih mulai Dia akan meminta kode yang sudah dikirim Nah kita buka emailnya Buka email yang tadi Nah ini masuk langsung Kanva Dibuka kanvanya Nah ini adalah kodenya Kodenya di copy Lalu dimasukkan deh paste Nanti dia akan otomatis masuk Seperti ini Oke Nah ini diisi aja pribadi Nah ini mungkin nanti aja Oke Nah disini kalian bisa pilih Mau desain apa Oke Silahkan dipilih Kalau tidak ada yang diinginkan Ya gak apa-apa Asal klik aja Nanti kalau sudah kembali ke beranda Ini ada beranda Klik beranda Oke Oke lalu ini disilang Sudah selesai Sudah selesai Bisa ya untuk masuk Nah kalau sudah masuk Seperti ini Kita bisa pilih Kita mau membuat Desain apa Bisa buat Desain video Atau ini Invitation Kartu undangan Atau Instagram post Presentasi Poster Kita bisa pilih banyak Misalnya kita mau buatnya Instagram post aja Oke Instagram post di klik Lalu Caranya ada dua Yang pertama Cara gampang dengan template Yang kedua adalah Cara dengan kreasi sendiri Nah Kalau dengan template Kita tinggal ketik aja disini Misalnya kita mau buat Kartu ucapan untuk hari ibu Berarti kita tulis deh Mother's Day Oke Nah ini ada banyak sekali template Nah pilihnya yang Tidak ada mahkotanya Karena yang ada mahkotanya ini Bayar Jadi kita pilih yang gratis aja Yang tidak ada mahkotanya Silahkan pilih template Yang kalian suka Ini ada banyak sekali Templatenya Misalnya kalian mau pilih yang ini Oke tinggal di klik Nah ini ada foto Fotonya bisa kita ganti Nah ini kita klik Lalu kita pencet delete Nah hilang Kita ganti dengan foto Ibu kita yang ada di rumah Nah gimana caranya memasukkan Foto ibu kita yang ada di rumah Kalian pilih upload Nah disini ada upload Klik upload Lalu pilih upload media Klik Nah tinggal dipilih deh fotonya Oke ini lagi loading ya Kita tunggu Nah kalau sudah Tidak ada bar nya Tidak ada garis yang bergerak-bergerak Ini berarti sudah masuk Kita klik aja Klik Oke ini fotonya sudah ada Nah tinggal di drag aja Klik tarik Nah sudah masuk deh fotonya Misalnya ukurannya belum tepas Nah ini bisa di klik dua kali Klik-klik Nah ini bisa diperbesar Oke Bisa juga diperkecil Kalian bisa atur sesuai dengan keinginan Kalau sudah klik di luar Tinggal diganti deh tulisannya Selamat hari ibu Nah ini nih Keinginan kalian kalimatnya Misalnya kalian mau ganti backgroundnya Nah ini kan backgroundnya warnanya Seperti ini Kita mau ganti Klik kotaknya ini Di warnanya di klik Nanti garisnya yang warna hijau ini Akan membentuk kotak Kalau sudah seperti ini Kalian ke atas Di sini ada background color Yang ini kotak Di klik Lalu kalian pilih warna yang kalian suka Silahkan dipilih Sukanya warna apa Oke Misalnya kalian mau warna ini Boleh juga Nah lalu Tulisannya ini Tulisannya bisa kita kasih efek Nah tulisannya bisa kasih efek Klik tulisannya Lalu di atas ini ada efek Klik efek Nah di sini misalnya kita pilih shadow Klik shadow Lalu di sini ada color Nah efeknya mau warna apa Misalnya efeknya warna putih Diklik Yang ini warna putih Lalu transparansinya dibuat 100 Oke Nah ini offsetnya nih Lihat Dia akan bergerak tuh Ini arahnya Arahnya mau ditaruh di mana Nah misalnya ini offsetnya kita tebelin aja Oke Ini juga sama Bisa kita berikan Shadow Oke gampang ya caranya Ini tinggal di atur-atur saja Maunya seperti apa Atau bisa dikasih bayangan Seperti ini Atau mau ganti Nah ini ada banyak efeknya Silahkan dipilih efek yang Kalian suka Oke nanti kalian bisa coba-coba Nah kalau sudah Misalnya aku gak suka nih elemen yang ini Nah ini adalah elemen Yang titik-titik ini Ini adalah elemen Kita bisa ganti Sesuai dengan keinginan kita Kalian bisa pilih elemen Nah Baru diketik deh Misalnya Kita mau masukin love Pilih di grafik sini Nah Nah ini ada banyak Silahkan dipilih yang kalian suka Misalnya yang ini Tapi pilihnya jangan yang ada mahkotanya ya Karena itu bayar Jadi pilihnya yang gratis aja Nah ini yang bergerak-bergerak Nah ini untuk besar kecil kan Klik aja titiknya Lalu bisa diputar Nah Oke Bisa juga dimasukkan Yang lain Silahkan kalian pilih Atau backgroundnya Aku gak mau warna Backgroundnya Aku maunya gambar aja Boleh Nah ini kita bisa ketik Background Nah misalnya kita mau backgroundnya ini Ini tinggal di klik kanan Lalu pilih replace background Udah jadi deh Nah ini yang gak penting Kita bisa delete Misalnya kita gak mau pakai ini Delete aja Ini tulisannya digeser Boleh Tinggal diatur-atur aja ya Gampang kan Buat desain dengan kanva Nah ini kan rata Kita mau ubah ratanya Ini kan rata kiri Kita mau ubah rata kanan Klik disini Alignment Nah udah kiri Yang atas juga Alignmentnya jadi kiri semua Udah Udah jadi deh Oke Kalau sudah Kalian bisa Simpan Tinggal pilih download Nah ini karena ada yang bergerak-bergerak Ini sticker yang bergerak-bergerak Maka Ketika kita pilih download Type-nya adalah MV4 Tapi kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk gambar Tinggal diganti aja file type-nya jadi PNG Lalu pilih download Tunggu sampai selesai Maka sudah berhasil Itu adalah cara pertama Cara yang mudah Sudah selesai Nah sekarang Cara yang sulit Kita akan buat cara yang lebih sulit Kita buat Desainnya sendiri Caranya Buka lagi kanvanya Nah Kalian pilih Kita mau buat desain baru Kita pilih dulu Ini Instagram post Oke Nah ini kan kosong nih Kita buat baru aja Semuanya kita mau create sendiri Oke Yang pertama kita pilih background-nya dulu Tentukan Mau warna Atau Mau gambar Kalau mau warna Klik ini Kotaknya ini di klik Nah ini pilih warna Oke Tapi Kalau mau gambar Diklik Kita cari Background-nya apa Misalnya Kasih ibu itu kan Seperti laut Jadi aku mau background-nya laut deh Ini hanya contoh ya Kalian bisa Carinya di element Kalian bisa pilih sesuai dengan Keinginan kalian Oke Nah ini Dicari dulu background-nya Oke Misalnya kalian pilihnya yang Mana ya Yang bagus ya Yang ini Oke Klik kanan Lalu replace background Nah ini Bisa kita Ini nih Dibesarin Oke Bisa lagi dibesarin lagi Nah misalnya seperti ini Sudah pas Lalu kita mau beri tulisan Nah pilih text Nah ini Misalnya pakai ini aja Yang udah ada Nah ini thank you-nya diganti Jadi Love Ini bisa dikecilin Oke Langsung aja 100 Nah love you mom Nah ini contoh ya Love you mom Oke Mau ditaruh dimana Misalnya disini Oke Ini bisa juga Kalau mau dikecilin lagi Diganti Sekarang Kalian bisa masukkan Apa lagi Tulisan sudah Oh mau masukin tulisan yang lain Boleh Nah ini Bisa pilih Add heading Nah ini disini Happy Mother's Day Nah Ini bisa dikecilin Oke Sekarang Lihat Ini ditaruh Di tempat yang kalian suka Warnanya bisa diganti Disini A ini Ada text color Nah Diklik Kalian bisa pilih warnanya Oke Nah Warnanya sudah jadi Sekarang tulisannya Ini tulisannya sepertinya Agak kaku Aku mau ganti Ah boleh Kalian klik disini Nah Ini ada banyak tulisan Silahkan pilih tulisan yang kalian suka Kalau sudah Bisa diberi background Nah ini Bisa pakai Effect Shadow Pilih lagi deh Mau warna apa Transparansinya dibesarin Oke Nah Lalu Misalnya belakangnya mau dikasih ini Elemen Boleh Kalian buka elemen Nah ini dikat Diketik deh Misalnya kita mau kasih Border rectangle Cari di grafik Klik grafiknya Yang mana ya Yang pas ya Misalnya mau pakai yang ini Eh salah pencet Yang ini Nah Ini bisa kita tarik Oke Happy Mother's Day Nah ini tinggal diatur letaknya Warnanya juga bisa diganti Oke Tapi aku lebih suka yang ini Nah Ini udah jadi Sekarang kalau sudah jadi seperti ini Selanjutnya silahkan beri Hiasan Atau bisa beli Foto lagi Nah ini udah jadi Kita kasih elemen lagi Misalnya mau dikasih Oh fotonya mau dikasih Effect Berarti kita pilih edit image Nah disini ada banyak nih Kita bisa kasih shadow Bisa kasih frame Misalnya kita mau kasih frame Klik see all Nah ini frame nya ada banyak Ada ini Ada yang ini lingkaran Oke Silahkan pilih yang kalian suka Misalnya yang ini good Atau yang ini deh Nah Udah jadi nih Lalu selanjutnya bisa dikasih Apa namanya Oke Ini tulisannya mau diganti deh Love You nya jadi gini aja Ini dikecilin lagi Oke Nah ini digeser Ini warnanya juga bisa kita ganti Misalnya ungu Oke Kalau sudah Kita bisa Beri hiasan yang lain Seperti Love Nah Atau merasa Sepertinya background nya kurang cocok Aku mau ganti Oh boleh Boleh banget Kalian kalau berubah pikiran Tinggal klik lagi background nya Nah Dipilih deh Misalnya mau pakai love lagi deh Love background Oke Tinggal cari lagi nih Background yang tepat Di place Nah Oke Kalau sudah ini bisa digeser-geser lagi Oke deh Ini bisa dikecilin Nah di bawah ini kan masih kosong Bisa dikasih hiasan Kalau kalian mau Ini bisa dikasih Blink-blink Silahkan hias sesuai dengan keinginan Atau mau dikasih tulisan lagi Di bawahnya juga boleh Kita masukin tulisan lagi Pilih heading Nah ini Misalnya kita tulis The best mom In the world Wow Bisa dikecilin tulisannya Oke Kita bisa perbesar lagi Bisa ganti Bisa ganti Jenisnya Oke Bisa kita Kasih efek Kita kasih efeknya Warna hitam aja Tapi tulisannya Kita ganti Warnanya jadi Apa ya Yang cocok Nah misalnya ini Boleh The best mom In the world Oke Bisa kasih elemen Yep Oh warnanya sama ya Kita ganti Yang warnanya beda Kita cari Yang mana ya Ini salah pencet Nah ini misalnya Mau di flip Nah Oke Sudah jadi deh Kalau sudah jadi Tinggal di download Lalu pilih Bisa mv4 Kalau mau gambarnya gerak-gerak Atau bisa pilih PNG Kalau mau Hasilnya dalam bentuk gambar Kalau sudah download Salud